Halo, apa kabar? Semoga selalu saja Kali ini Mabel PCOKA Aktivitas Senam Lantai Materi Teknik Kayang Dan ini yang akan kita pelajari adalah Teknik Kayang Manfaat latihan senam lantai Manfaat fisik Melalui berbagai gerakannya Akan berkembangnya daya tahan otot Kekuatan power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya Manfaat mental dan sosial Ketika mengikuti senam Kamu dituntut untuk berpikir sendiri Tentang pengembangan keterampilannya Untuk itu, kamu harus mampu menggunakan Kemampuan berpikirnya secara kreatif Melalui pemecahan masalah-masalah gerak Dengan demikian Kamu akan berkembang kemampuan mentalnya Teknik Awalan Teknik Kayang Berdiri dan badan rileks santai Kedua tangan lurus ke atas Teknik Awalan Sikap Kayang Badan mulai ditekuk ke belakang Kedua kaki membuka pandangan mengikuti kedua tangan yang bersiap akan menumpuk Seperti contoh di gambar Teknik Tumpuan Sikap Kayang Badan melengkung seperti busur Dengan kedua tangan dan kedua kaki Menumpuk Seperti contoh di gambar Nah, untuk jelasnya kita lihat video berikut ini Ini adalah metode pertama Jika kalian sudah bisa melakukannya Dan ini adalah metode yang kedua Kalian bisa minta bantuan kakak atau orang tua atau teman Untuk membantu melakukannya Dan ini adalah metode yang ketiga Bisa dimulai dengan berbaring Kemudian kaki dan kedua tangan bersiap untuk menumpuk Nah, sekarang waktunya tugas A. Tugas tertulis Yang pertama, tuliskan manfaat latihan senam lantai Yang kedua, tuliskan urutan gerakan kayang B. Tugas praktik Praktikan teknik kayang menggunakan alas matras atau kasur yang aman untuk praktik Boleh menggunakan metode satu, dua, atau yang ketiga Pilih salah satu Nah, selamat belajar ya Untuk memperdalam materi Kalian bisa download modul di kolom deskripsi Tetap semangat Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya